oke selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hari ini kemungkinan saya akan mencoba trip ke Palembang di Sumatera Selatan Insyaallah kita akan menggunakan bis Sinar Jaya yang sweet class ya sahabat nanti sementara kita masih menunggu bisnya tiba di terminal Kampung Remutan alangkah lebih baiknya kita coba dulu ambil untuk bus-bus yang sudah terparkir di terminal Kampung Remutan terutama bus-bus Sinar Jaya karena mengingat pemberangkatan untuk unit yang kita naikin pemberangkatannya pukul 15.45 menit ini baru sekitar pukul 15.20 baris sekitar 25 menit lagi untuk bus yang kita naikin akan tiba di terminal Kampung Remutan dan ini untuk tiketnya kita sudah beli ya sahabatku dengan harganya itu sekitar Rp500.000 untuk dari terminal Kampung Remutan Insyaallah bodi yang akan saya tumpangin pada kesempatan trip kali ini untuk Sinar Jaya sweet class bodi 83 DD Oke baiklah sahabat disini sembari kita menunggu untuk disini kita absen terlebih dahulu untuk bus-bus Sinar Jaya yang sudah terparkir disini ada Sinar Jaya tujuan Jakarta Kaunganten 69RD dan juga Sinar Jaya tujuan Jakarta Cilacap apa TH7 13EKA dan Sipaus Abu-Abu Sinar Jaya 4RC sepertinya tujuan Jakarta Bobotsari dan juga ada Agramas tujuan Jakarta Pekalungan Pekalungan dan juga Dewi Sri tujuan Jakarta Tegal Selawi Margasari untuk di sebelah sana di jalur 2 bus Sinar Jaya yang sudah terparkir sepertinya sudah ada beberapa unit di bagian depan sini kalau kita lihat ada Sinar Jaya Jakarta Wonosobo Sinar Jaya Jakarta Mogarado Dongkal yang sangat on-time sering banget setiap sore sahabat selalu on-time pemerangkatan pukul 19.30 dan juga Sinar Jaya Jakarta Tegal Selawi 1VX yang sudah standby di jalur tempur di sore hari ini dan disini ada juga bus Damri yang dimana sebuah jalur komplit yaitu ngelewati di jalur selatan seperti Sidarja Kowonganten Kumbangkangkung yang Cipari dan ini mentoknya itu di Cilacap kota sedangkan untuk rivalnya bus premium belum terparkir dan sahabat dulu kemungkinan belum tiba untuk unitnya biasanya selalu berdampingan sama bus premium sang pendatang baru ini untuk suasana saat ini ya sahabat di terminal Kampung Rambutan sudah agak lumayan ramai untuk para pengunjung atau para penumpang di sore hari ini disini ini sembari kita masih menunggu untuk unitnya kita naikin kita ambil terlebih dahulu untuk video di terminal Kampung Rambutan ini Oke baiklah sahabat saya mohon doanya bangan buat para sahabatku dimanapun kalian berada mohon doanya semoga nanti perjalanan saya lancar selamat sampai tujuan amin amin ya robal amin baiklah sementara kita masih menunggu ya sahabat yuk kita jeda terlebih dahulu ini satu unit businer jaya jet bus 538 didi nah ini dia sahabat ternyata untuk unit yang kita naikin sudah tiba di terminal Kampung Rambutan nah ini luar biasa ini untuk unit yang kita naik yaitu Dreamcourt karuseri dari Adi Putro 38 didi nah ini pas banget sahabat sudah tiba untuk busnya di terminal Kampung Rambutan ini saya minta tolong sama teman saya untuk bawa barang-barang saya nah itu sama tadi saya belinya Riket sama Mas Jodi dan ini pas banget untuk bus kita sudah tiba di terminal Kampung Rambutan itu dia Mang Iwan Danu selaku driver sinar jaya 38 didi di sore hari ini dan inilah unit yang mau saya naikin pada sore hari ini yaitu dengan nomor polisi di 7522 api sementara belum berangkat ya sahabat kita coba dulu keliling untuk bus sinar jaya yang satu ini luar biasa Dreamcourt jet bus 5 keren banget ini kita coba kata istilah teman-teman teman-teman itu kita naikin bus berasa bus berasa hotel berjalan atau bus kapsul hotel berjalan sinar jaya yang keluaran terbaru yaitu jet bus 538 didi bersama ini Mang Iwan Danu tadi kebetulan saya ngambil nomor kursi yaitu nomor 18 ya sahabat jadi kita duduknya itu di posisi di bawah namun nanti saya akan coba mungkin saya enggak terlalu sering untuk di kursi dimana tempat saya duduk mungkin saya kebanyakannya itu di bagian depan ya sahabat ngobrol sama driver-driver yang dimana ini kita sudah kenal-kenal semua emang dari dulu untuk terutama Mang Iwan Danu ya sahabat goh oke baiklah sahabat nantikan perjalanan kita di trip kali ini di menuju kota Palembang kota PMP pokoknya salam buat semua wong kitogaloh ini untuk sendal dan juga sepatu terutama alas kaki itu wajib banget dilepas ya sahabat ku karena demi kebersihan dan juga kenyamanan kebetulan saya tadi beli tiket busi narjaya ini langsung ya sahabat melalui karyawan busi narjaya yang ada di terminal kampung rambutan pas banget tapi kebetulan masih tersisa nah untuk kursinya masih dua seat kebetulan yang tersisa tadi nomor 18 dan juga nomor kursi 21 jadi saya ngambil posisi di bawah yaitu saya ambil nomor kursi 18 pas banget sahabat pas saya tiba sini ternyata udah full untuk bus 38 Deddy nanti kita cek juga ya sahabat untuk di bagian dalam untuk busi narjaya 38 Deddy ini itu dia sahabat untuk teman saya itu kaget banget dia dengar apakah saya pulang ikut ini apa enggak ya benar saya pulang hari ini ya sahabat ku terutama pulang ke Sumatera Selatan yaitu di kota Palembang kebetulan juga saya sudah enam tahun nggak pulang-pulang ini Alhamdulillah ada kesempatan ini kita akan pulang menggunakan busi narjaya nah mari kita coba cek untuk di bagian dalam busi narjaya ini sahabat terutama untuk keluaran terbaru sinarjaya yaitu Dreamcoat 38 Deddy karuseri Adi Putro di sini kekandung barangko baru pula korangkan kena awak tuh semoga selamat sampai tujuh ay pulang kampung Pak 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 dia ketebi-ketebi tapi ya biar di ini biar di ini kan biar masuk ke situ Tuan ke tempenya jelek banget pak fotonya seumur hidup lagi oh iya sama pak iya pak silahkan pak iya 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 mau pulang dia pulang nah ini sahabat tempat-tempat saya pas banget saya pulang lembang pulang-lembang itu dia pulang terima kasih mas Mertiono bang Iwan Danung sehat selalu ini dia bang Hinon dan kebetulan saya lagi lepas patuhnya sahabat gue tarutang alas kakinya kita letakin dimana dimana mang sepatunya ini kita minta plastik ya sahabat gue sama mamangnya pamit nah ini untuk di bagian depan ya sahabat untuk sinergia ya yang dream court ini bagian depannya ini bersama sebelahnya Bang Iwan Danung pasangannya mamang siapa bang pak Denny pak Denny misalkan dulu nah ini kita coba dulu lihat nah ini untuk penampakan bagian dalam interior kursi narjaya yang dream court ini kebetulan saya nomor kursi 18 kursi 18 ini untuk bagian belakang ini sudah disediakan sendal ya sahabat gelengkapi sendal untuk kita keluar naik turun disini ini untuk bagian belakang bagian belakang bagian belakang disini ada toiletnya dan juga ada dispenser dimana kita disini disediain untuk copy itu secara gratis ataupun T sahabat itu tanpa bayaran dan disini untuk ada tulisan perhatikan gunakan toilet nah ini untuk kita coba bisa cek untuk bagian dalam toiletnya nah ini bersih banget pokoknya nyaman lah untuk toiletnya itu lanjut belakang ada tempat tidur supirnya atau driver istirahat dulu mengiwat nah ini untuk saya udah mulai duduk disini ya sahabat disini sudah terlengkapi ada buat charger atau ucasan atau kita ngecas empon ya sahabat jadi gak usah takut kehabisan bateri dalam perjalanan dan juga disini sudah terlengkapi jadi buat kita buka video baik itu video game ataupun nonton video ya sahabat disini sudah lengkap dan disini nyaman banget kita bisa selonjoran dan juga bisa tidur nyenyak terutama disini disini masih kosong ya sahabat masih banyak yang kosong tapi ini sudah penuh semua kemungkinan habis dari sini kita langsung ke Tanjung Priuk kalau gak salah itu langsung ke Terminal Tanjung Priuk ini gak mampir lagi ke Lebak Bulus dia langsung ke Tanjung Priuk nah ini kita sudah mulai menuju ke Terminal Tanjung Priuk ini masih sudah mulai berjalan untuk busnya ya sahabatku pokoknya mohon doanya banget buat para sahabatku semoga perjalanan saya ini lancar sampai tempat tujuan terutama sampai ke rumah saya yang ada di Palembang ini kita sudah mulai keluar ya sahabatku oke sahabatku nanti kan kita tiba di Terminal Tanjung Priuk nah disini nyaman banget sahabat kita bisa tiduran dan juga sini sudah disiapin sebuah bantal satu dan buat para sahabatku yang mau mencoba atau penasaran pengen mencoba untuk unit Sinarja yang satu ini terutama untuk tiketnya itu bisa kita langsung seperti saya tadi langsung beli tiketnya itu melalui teman saya yaitu Mas Joti langsung ke Kerewan Bus Sinarja yang ada di lapangannya sahabat atau langsung juga bisa kita beli juga kalau kita malas untuk ke Terminal ataupun Agen Kusinarjanya kita bisa langsung beli tiketnya itu melalui online baik itu Terbeloka ataupun Redbus dan untuk pesan buat para sahabatku mau ambil kursi terutama itu untuk pilihan bagian atas ataupun bagian bawah untuk bagian bawah para sahabatku bisa pilih untuk nomor kursi nomor-nomor genap sedangkan untuk bagian atas yaitu kursi nomor-nomor ganjil dan disini kebetulan saya ambil yang posisi di bawah ya sahabat sebab tadi masih tersisa dua seat kursi nomor 21 dan juga kursi nomor 18 tapi pas banget kebetulan saya ambil posisi bawah yaitu nomor 18 mengingat banyak sahabat kita yang sering bilang bahwa menduduk tempat ternyaman itu ambillah posisi yang di bagian bawah ini untuk harga tiketnya terutama dari terminal kampung ruputan itu sekitar 500 ribu ya sahabat kalau dari bandung kalau gak salah ini untuk harga tiketnya itu sekitar 550 oke baiklah sahabat mohon maaf pangan untuk udah beberapa hari ini kita pakum gak bikin bikin video ataupun konten ya sahabat mendingan kita lagi masih sibuk di kesempatan kali ini sekalian saya pulang kampung ke balembang sekalian juga kita thrift menggunakan busi narjaya nomor body 38 DD yang dreamcourt pokoknya keluaran terbaru banget ribu sinar jaya yaitu yang jet bus limanya ini sahabat ini kita sudah di perjalanan sahabat sudah berjalan ini menuju ke terminal Tanjung Priuk oke baiklah sahabat gue alhamdulillah kita ini sudah tiba di terminal Pulau Gebang ternyata dari terminal mutan dari kita ke terminal Pulau Gebang dulu nanti habis dari sini langsung ke terminal Tanjung Priuk nah ini di suasana terminal terpadu Pulau Gebang disini sudah banyak banget bus-bus sinergia yang sudah terparkir ya sahabat terutama yang di sebelah sini ada berapa unit itu ada 7 RF 26 DD 35 DD dan ini unit yang kita naik 38 DD Jakarta Palembang disini untuk sinergia 58 RC Jakarta Pekalongan ini sementara belum rangkat untuk bus yang kita naikin kita coba lihat keliling disini untuk terminal terpadu Pulau Gebang ini masih banyak parkiran yang masih kosong mengingat untuk bus yang kesini cuma parkir untuk ambil atau jemput penumpangan disini ada sahalah ini untuk ruang tunggunya terminal Pulau Gebang ini di dalam sehingga kalau kita lihat disini untuk di luar ini agak terlihat sepi mengingat untuk para calon penumpangnya itu di dalam semua oke sahabatku nantikan terus pantau untuk perjalanan kita menuju kota Palembang atau kota PMP salam buat Bung Kito Galo kebetulan sahabat ini kita masih menunggu untuk penumpang sinar jaya terutama yang tujuan Jakarta Palembang ini ternyata belum standby di terminal Pugang ini kemungkinan agak menunggu sedikit lama jadi kita ambil dulu video-video yang ada di terminal Pugang ini dia untuk Rosalia Indah sinarnya 49 RC dan juga kalau kita lihat itu surya disini untuk bus-bus keren sinarnya semua sahabat yang terparkir sini keren keren supaya kita simpah ini di terminal Pulau Tupang ini pukul berapa tadi sekitar jam 4 ya sahabat sekitar pukul 4 ini belum tiba juga untuk menumpangnya sinar jaya yang Jakarta paling banget jadi kita menunggu dulu di terminal Pulau Kebang untuk sementara ini dan nanti sehabis dari terminal Pulau Kebang ini ternyata kita masih mampir lagi ke terminal Tanjung Kriuk dan juga terakhir itu di terminal Poris ya sahabat di terminal Poris Tanggrat habis itu langsung gak mampir-mampir lagi kemungkinan langsung masuk ke kapal Tidak nah ini sudah tiba sahabat penumpangnya Alhamdulillah kemungkinan kita langsung berangkat lagi habis dari sini langsung melanjutkan perjalanan kita menuju ke terminal Tanjung Priuk oke bila sahabat ini kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke terminal Tanjung Priuk nah ini tugasnya sudah tiba dan kita sudah dipersiapkan berangkat lagi untuk menuju ke terminal Tanjung Priuk dan nantinya dari terminal Tanjung Priuk kita langsung langsung menuju ke langsung menuju ke ke terminal Polis ini kita kembali lagi ke tempat duduk kebetulan tadi saya lagi keluar ya sahabatku kembali lagi ke tempat kita dimana disini kembali lagi ke tempat asal kita sahabat tadi kita pas di luar kita lagi ambil videonya kebetulan juga tadi menunggu untuk penembangnya lumayan agak lama jadi kita ambil dulu video-video yang ada di suasana yang ada di terminal terpadu Pulau Gebang ini dan ini kita harus sudah bersiap ini melanjutkan perjalanan lagi ya sahabat untuk menuju ke terminal poris terminal Tanjung Priuk ini sudah tiba di terminal Tanjung Priuk ya sahabat tadi sorry banget saya tidak sempat turun untuk ambil suasana yang ada di terminal Priuk ini langsung lanjut lagi perjalanan untuk menuju ke terminal Poris Tangrak ini sudah keluar ya sahabat dari terminal Priuk ini oke pengguna sahabat yo pantau terus untuk trip kita kali ini menuju kota Pempe paling baru habis dari Poris semungkinan langsung ya sahabat langsung ke merah atau langsung ke kapal nah ini kita lagi terlalu perjalanan ini sepertinya usul sudah mau menuju ke Meraya ya sahabat sorry ini baru bangun tidur sahabat yo paling sepertinya tiba di Merak itu sekitar pukul 8 atau setengah 9 ya sahabatnya oke Alhamdulillah kita sudah tiba di mana disini tempat pemerintian sinar jaya di rumah makan menanti raya itu tadi saya baru sempat istirahat sahabat yo sempat istirahat makan dan ini paling sebentar lagi kita akan melanjutkan lagi perjalanan untuk menuju kota Palembang paling sebentar lagi kita akan sampai di kapal ya sahabat nah disini ada juga sinar jaya yang ke Palembang juga sepertinya tapi yang ini yang untuk kelasnya itu executed regress nah disini sahabat yo untuk rumah makan sinar jaya yang dapat servis makan makannya itu disini rumah makan menanti raya pokoknya kita makan itu rasmanan ya sahabat yang ambil sendiri ini unit yang kita naikin sahabat yo 38 DD nah itu Mangiwan Dandu selaku drivernya lagi atur penumpangnya sahabat yo disuruh naik kemungkinan kita sebentar lagi akan melanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju kota Palembang pokoknya ini pokoknya ini gak jauh ya sahabat dari jalan raya di pinggir jalan raya banget nah ini berangkat untuk sinar jaya yang regressnya yang bawanya Bang Klana atau Mang Empang 54 RE ayo mengembang hati-hati oke baiklah sahabat kita kembali lagi ke bis yang kita naikin kita mau melanjutkan lagi perjalanan pantau terus untuk perjalanan kita sampai finish di kota Palembang nah itu bapaknya selaku tugas sinar jaya yang ada di rumah malta menangkir raya lagi satu-satu untuk penumpangnya sampai ada yang ketinggalan menyalah banget sahabat untuk bagian dalam luar biasa oke baiklah sahabat ini kita sudah melanjutkan lagi perjalanan kita untuk menuju kota Palembang dan ini kita sudah mulai keluar dari rumah makan makan menanti raya ini kebetulan saya duduk di bagian depan untuk driver yang satu lagi sebelahnya Manghewan Danu lagi istirahat jadi kebetulan untuk kursi yang satu ini kosong jadi saya minta izin untuk duduk di sini dulu ya sahabat oke sahabat jangan lupa doakan kita semoga semuanya selamat sampai tujuan semua amin amin paling sampai kapal jam berapa itu Manghewan langsung masuk kalau ada kapal berarti sudah dekat ini Mang ya kapal sudah sudah dekat ternyata untuk kapal bentar lagi masuk kata Manghewan pulshit setiap hari memang enggak enggak juga enggak enggak juga kadang ada kosong juga aku ingat yang waktu dulu yang waktu baru pertama merintis yang ada penumpangnya cuma dua orang itu rame banget di tiktok penontonnya itu hampir setengah setengah lebih setengah lebih enggak lah kalau di youtube kecuali kalau di youtube di tiktok itu kita kita live di tiktok kalau di youtube soal waktu itu di youtube itu enggak enggak di upload kita upload di tiktok itu rame banget Manghewan dano pokoknya aku terakhir pulang itu tahun 2019 pas load pertama ini baru balik lagi inilah kalau kita orang Sumatera pulangnya itu susah enggak kayak kita pulang ke Jawa pulang ke Jawa kadang dua minggu bisa pulang dua minggu sekali atau dua bulan sekali sebulan sekali kalau kita pulang nyeberat ini kadang tahun-tahunan kayak aku ini aja sudah hampir enam tahun mbak Arti lima tahunan ini baru balik lagi enak kalau jalannya sepi terus kayak gini enggak kayak di Jawa kalau arah ke Jawa ini tapi kalau arah ke Sumatera ini jarang macet paling macet-macet di kapal inilah itulah sahabat kalau untuk yang arah ke Sumatera dan juga Jawa itu bedanya kalau yang arah ke Jawa itu macetnya kepanjakan itu di jalan tapi sedangkan untuk yang ke Sumatera ini yang paling macet rawan macet itu yaitu kita waktu mau memasuki kapal yang mudah-mudahan nanti enggak terlalu macet-macet banget ya sahabat biar cepat kita tiba-nya juga di kota Palembang ini paling finish di Palembang sekitar jam berapa teman kita kalau lancar jam 6 jam 5 nah itu dia sahabat itu kalau lancar kita akan finish di kota Palembang sekitar pukul subuh atau jam 5 subuh sorry sama sekali deh sahabat yang enggak keluar sama sekali dengan emang lagi kondisi tidur pulas banget emang nyaman banget sahabat untuk busi narjaya yang satu ini jadi kita tidur itu pulas banget dan juga untuk lubang-lubang kecil itu benar-benar nggak kerasa banget ini nggak ada goyangan ataupun getaran-getaran yang begitu mengganggu untuk istirahat kita coba untuk bus yang satu ini sepertinya sudah didesain banget di desain banget sahabat untuk kenyamanannya itu jadi kalau yang lubang-lubang kecil itu enggak terlalu mengganggu untuk tidur kita ini kita sudah masuk di terminal untuk yang menuju ke kapal sahabat ini udah masuk jembatan konektitas antarmoda tulisan celogon celogon ini buat yang perjalanan kaki sama kita di atas ada tempat JPO nya disitu sudah terlihat ada sinar jaya yang sweet class juga sahabat gue sepertinya sepertinya yang itu yang dari Bandung itu kalau kita ini sinar jaya yang dari Bogor itu setara awal jadi tadi makanya enggak masuk lebak bolus karena ini starnya itu dari Bogor sedangkan untuk yang mampir kelebak bolus itu yang dari Bandung itu ada sinar jaya dari Bandung mudah-mudahan ini kita langsung ada kapalnya sahabat jadi cepat enggak nunggu lama-lama masih nunggu sudah bersiap-siap ini untuk nyeberang namun di sini kita masih menunggu dulu dengan ini belum ada kapal jadi kita menunggu dulu sementara menunggu kita coba keliling sini sahabat untuk bus-bus yang arah ke Sumatera nah disini ada pesona Indonesia Gumarang Jaya ini gemarang jaya yang ke Lampung ke Lampung atau Balembang ini keren juga sahabat untuk gemarang jaya keluaran terbaru juga jet bus lima tujuan setelah rakyat Lampung ini ke Lampung artisan untuk wisatanya ini ke Lampung 1.2 ini ke Lampung juga jet bus lima tujuan orang jaya dan disini untuk sinar jaya nya 22 didi ini yang start dari Bandung kemungkinan ini agak lumayan lama kita menunggu sini sahabat gue inilah untuk perbedaan antara kita ke Jawa dan juga ke Sumatera itu untuk yang di kapalnya ini yang lama kadang mau macet mau masuk ke kapal dan juga lama juga untuk menunggu kapalnya beda kalau kita ke Jawa itu paling macetnya itu di jalan-jalan seperti tempat-tempat rawan itu yang ada daerah Cikarang masih di wilayah-wilayah Jakarta biasanya macet itu pokoknya kalau macetnya itu kebanyakan di jalan untuk kita yang ke Jawa tapi kalau ini untuk gendala yang ke Sumatera inilah tempat paling rawan macet sahabat untuk yang menuju ke kapal nah itu terkadang kita macet di jalan dan juga terkadang untuk antrian maun ke kapalnya ini kita masih menunggu ya sahabat semoga saja kapal lagi tak sebentar lagi cepat tiba dan juga kita cepat juga menyebrang ke pulau Sumatera disini tumben sahabat sedikit bisnya disini kalau kita lihat sinar jaya ada tiga unit dan di bagian juga di bagian depan ini ada gemarang jaya dua unit disana udah ada kapal tapi nggak tahu itu apa kapal kapal ini nantinya Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Tidak terlalu Antri-antri Bangan ya Sahabat Untuk kita Masuk di kapal Nanti Ini para rekan-rekan kita Teribu Sinar Jaya Semua ini Sahabatku ini Untuk driver Yang lama-lama Ini Semuanya Alhamdulillah Masih kenal Masih ingat Semua Nama kita Apalagi Mang Iwan Danuh Nah itu dia Yang topinya Kebelakang itu Mangklar Atau Mang Empang Batangan Bobot Sarian Ini kebetulan Beliau Lagi Yang kelek Ke Sumatera Selatan Bawa Palembangan Juga Terima kasih Nah ini kita Langsung Mau bersiap-siap Sahabat Untuk melanjutkan Melanjutkan Perjalanan Kita Untuk Kenyeberan Jadi kita Mau naik Ke kapal Terima kasih Oh ini Habisnya Ini Memang hadirin Pelantikan Prabowo Ini Kayak Ini Gerendera Ini Kita Sudah Berjalan Sahabatku Bersiap Untuk Menaiki Kapal Terima kasih kapal ini memang kayaknya botling kapal panas kapal panas panasan kapal ini iya kapal tua sih kalau lebaran itu sini macetnya kayaknya total banget tapi ini termasuk agak cepat kemarin omongnya gede jadi rambat panas selamat menikmati enak catra kapal adem kanan kirinya ada lubang hawa angin nah ini kita sudah masuk ke kapal lainnya sahabatku selamat menikmati nah ini saya coba pengen lihat kondisi yang ada di atas di atas kapal selamat menikmati selamat menikmati ini kita sudah di atas kapal sahabat ini kita naik atas paling atas Terakhir, terakhir Berarti ada lantai satu, lantai dua, lantai tiga sampai lantai yang empat Oh jalan, jalan Kalau tidak bisa, suruh pulang Iya, jalan Oh, bisa Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, bisa Oh, bisa Ya selamat menikmati 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 ini nggak ada kata macetnya Alhamdulillahirrohbilalamin sahabat gua kita sudah tiba di 2.11 di kota Palembang ini saya pas banget baru bangun tidur sahabat gua emang benar-benar nyenyang banget tidurnya pulas banget ini kita tiba-tiba sekitar tengah jam yang lewat lah pokoknya pas saya bangun-bangun itu udah nggak ada penumpangnya lagi kita kosong semua ini nah ini mau parkir dulu sahabat ini nanti untuk sinar jaya yang satu ini berangkat lagi nanti siang sekitar pukul 2 siang inilah sahabat gua kita sudah tumpah di kota Palembang atau kota Bebek nanti ini sebenarnya saya ini masih belum dibilang sampai tempat ya sahabat saya ini masih jauh lagi dari kota Palembang ini untuk ke rumah saya itu masih memakan waktu sekitar tujuh jam perjalanan lagi jadi nanti saya akan naik travel lagi mungkin akan travel yang menuju kampung saya itu sekitar pukul 10 malam jadi kita ya untuk menuju kampung kita malam hari ini sekitar jam 10 nanti malam selamat menikmati